190 kotak masker disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak kepada sejumlah tempat ibadah di tiga kampung dan kelurahan di Kecamatan Siak, yakni Kampung Suaklanjut, Kelurahan Kampung Dalam, dan Kampung Rempak, yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Siak, Al-Fedri. Penyerahan masker sebagai langkah antisipasi pencegahan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Siak yang saat ini kembali mengalami peningkatan. Bupati Siak, Al-Fedri mengungkapkan masker yang diserahkan kepada masyarakat ini digalang dari perusahaan yang ada di Kabupaten Siak sebagai upaya pencegahan. Dirinya juga mengajak kepada tokoh agama dan seluruh pengurus yang ada di Kecamatan secara bersama-sama mengingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan masker dan mencuci tangan. Memang ini kita galang dari perusahaan perusahaan, asal dapat langsung, ini dapat semalam langsung kita bagi, jadi asal dapat saya bilang dengan kita tahan, masker bagi pada semaku bagi langsung. Nah itu yang diserahkan kita upayakan, kenapa ini yang kita lakukan? Ya itu tadi untuk menjengahnya salah satu yang pakai masker. Kalau pakai masker, ada yang terkena pun, dia pakai masker, 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 tapi sesama pakai masker. Sementara itu Haji Jamaluddin, pengurus Masjid Al-Ali mengucapkan terima kasih atas bantuan masker yang telah disalurkan oleh pemerintah daerah, dan akan segera didistribusikan kepada para jemaah. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, insya Allah masker ini akan kami serahkan kepada seluruh jemaah, kiranya nanti jemaah bisa menikmati masker, selama ini mungkin dia tidak pakai masker, kami sekaligus menegaskan bagaimana setiap kita berjemaah, itu terutama kita harus memakai masker. Jadi kita sekarang tidak bisa lagi memainkan yang berjemaah yang tidak pakai masker. Jadi kita harusnya, sama tadi yang disampaikan oleh Kapolosek, kita harus bekerjasama untuk mengatasi COVID-19 ini. Insya Allah nanti waktu sholat maghrib, yang tidak pakai masker akan saya serahkan kepada saya bui masker. Saya sendiri yang membagikan pada masker jemaah, termasuk nanti Masjid Rauh Salam, saya sampaikan kepada pengurusnya, jadi tidak ada alasannya untuk berjemaah itu tidak pakai masker. Penyerahan bantuan masker untuk sejumlah tempat ibadah yang ada di Kecamatan Sia ini berlangsung di Balai Rung Datuk 4 Suku, Perumahan Abdi Peraja. Tim Liputan mengabarkan.